Saudara, hal apa yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah kekayaan, kesenangan, atau kemiskinan, kesukaran? Mungkin kalau ditanya ini orang segera menjawab kesukaran, kemiskinan yang membuat kita meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Karena seringkali kita tidak tahan dengan segala hal yang mungkin menyulitkan dan menyakitkan itu. Benar. Bahwa hal-hal tersebut yang menyulitkan, menyakitkan kita bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Dalam fakta itu bisa terjadi. Tetapi jangan lupa bahwa kekayaan, kesenangan, ternyata juga seringkali membuat kita melupakan Tuhan. Karena seringkali kesenangan, kekayaan itu membuat kita terbuai. Dan akhirnya, kita juga lupa akan Tuhan. Lupa bahwa itu semua adalah karena berkat pemberian dan pertolongan Tuhan. Lupa seolah-olah itu semua karena kemampuan kita. Karena kehebatan, karena kepintaran kita. Seolah-olah itu, kalau kita melihat Agur bin Yaki, di dalam doanya dia menaikkan. Suatu doa yang menarik. Dia mengatakan, di dalam Amsal 30 ayat 8b dan yang ke-9, khususnya ayat 8b dia mengatakan, Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Di dalam doa itu, dia mengatakan kepada Tuhan, supaya tidak memberikan kemiskinan atau kekayaan. Tetapi, dia ingin, agar dia dapat menikmati berkat Tuhan apa yang menjadi bagian dia, mensyukuri apa yang dia miliki. Ayat yang ke-9 mengungkapkan alasannya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkamu dan berkata siapa Tuhan itu. Dia tidak ingin jatuh di dalam kesombongan. Seolah-olah itu karena kemampuan dia dan dia tidak perlu melagiakan Tuhan. dan segala pertolongannya. Ayat 9 melanjutkan, Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dua hal ini bisa membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kekayaan atau kesuka citaan. Tetapi juga kemiskinan atau segala penderitaan. Tetapi seolah di lain pihak, sebetulnya kedua hal tadi, hal yang menyenangkan kekayaan itu, jika kita syukuri, kita sadari itu semua berkat dari Tuhan, maka itu akan membuat kita ingat betapa Tuhan mengasihi kita. tetapi juga sisi yang lain yang kesukaran, ketika kita jalani dengan sikap yang beriman, kita juga di dalamnya akan merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada tangan kasih Tuhan yang terus menopang, menguatkan kita. sehingga pengalaman yang tidak menyenangkan itu pun bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sama seperti yang kita alami di dalam masa-masa pandemi sekarang ini, bahkan juga berbagai macam penderitaan, bencana timbul di sana-sini, baik itu banjir, lomsor, gempa bumi, kecelakaan pesawat, bertubi-tubi, kita, bangsa kita, mengalami berbagai macam bencana itu. Tetapi kita dihajar untuk senantiasa mengingat akan kasih Tuhan. sehingga baik di dalam suka, di dalam duka, kita tetap menyatakan iman percaya kita kepada Allah, dan bahkan semua pengalaman itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Jangan lupa di dalam amsal tadi juga mengingatkan kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang menjadi bagian kita, menjadi berkat kita, dan kita yakin itu semua juga karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.